Baru-baru ini viral di media sosial video emak-emak pengungsi banjir di Aceh protes soal bantuan. Mereka juga membandingkan bantuan yang mereka terima dengan yang diterima oleh pengungsi rohingya. Video emak-emak pengungsi banjir di Aceh protes soal bantuan itu viral, seusai diunggah oleh akun atrumpi underscore asik. Dari unggahan tersebut pengungsi rohingya sedang mengantre untuk mendapatkan makanan. Terlihat ada nasi putih, sayur, dan ayam goreng. Pada video lain terlihat emak-emak sedang duduk bersama dan terlihat juga ada banyak mie instan, satu karung beras, dan telur. Para emak-emak itu sedang bersiap untuk memasak bersama. Seorang pria yang merekam para emak-emak itu mengatakan bahwa mereka sedang berada di pengungsian karena banjir di Aceh. Terdengar suara para emak-emak itu protes dengan bantuan mie instan yang diterimanya. Mereka membandingkan etnis rohingya yang mendapat makanan ayam goreng sedangkan mereka hanya mie instan dan telur. Pria tersebut pun memperlihatkan suasana tempat pengungsian warga Aceh yang terdampak banjir. Dan video mama di Aceh protes karena hanya mendapatkan mie instan sedangkan rohingya dapat ayam goreng itu pun viral. Serta menuai beragam komentar dari netizen. Netizen pun menyinggung pemerintah atas aksi protes emak-emak tersebut. Namun ada netizen yang menyinggung bahwa kemungkinan dana makan untuk etnis rohingya bukan dari pemerintah Indonesia melainkan dari UNHCR. Hingga tidak sedikit netizen yang meminta agar etnis rohingya segera diusir dari Indonesia karena masyarakat tanah air juga banyak yang sedang kesulitan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!